Intro Guna menyerap aspirasi warga, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten turun menemui konstituennya di daerah pemilihan masing-masing. Salah satunya Anda Suhanda yang melaksanakan reses masa persidangan ke-1 tahun sidang 2020-2021 di Kampung Babakan Kenteng RT8 RW3, Desa Cibitung, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Jumat 11 Desember 2020. Reses yang digelar di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Desa Cibitung itu menerapkan protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dengan sabun dan menggunakan masker dalam upaya mendukung pemerintah dalam mencegah penularan virus COVID-19. Meskipun dalam keadaan pandemi, warga yang berada di Desa Cibitung sangat antusias mengikuti reses. Turut hadir dalam reses tersebut tokoh masyarakat setempat Haji Nahrawi, pengurus desa dan juga warga Cibitung untuk memberikan masukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten. Anggota Dewan Anda Suhanda yang merupakan politisi Partai Gerindra ini menerima aspirasi dari warga Desa Cibitung yang ingin adanya perbaikan jalan Desa Cibitung menuju Desa Lebak yang semakin parah. Menurut warga, jalan tersebut bahkan belum pernah tersentuh pembangunan sama sekali sehingga perbaikan jalan sangat dinantikan masyarakat. Carik atau sekertaris Desa Cibitung Astaja berharap ada pembangunan akses jalan Desa Cibitung menuju Desa Lebak tersebut. Kami mohon agar jalan yang kami usulkan tadi supaya cepat tahun 2021 cepat dilaksanakan sebagaimana permohonan kami antara masyarakat Desa Cibitung. Karena jalan terutama jalan antara Cibitung dan Lebak itu ada peninggalan jaman pernahan waktu dulu yang disebutkan yaitu batu tulis. Maka dengan itu mohon segera jalan itu dilaksanakan sebagaimana permohonan kami. Diketahui di lokasi jalan Desa Cibitung menuju Desa Lebak terdapat sebuah prasasti batu yang sangat bersejarah peninggalan kerajaan Tarumanagara dan saat ini prasasti tersebut dilindungi sebagai cagar budaya nasional. Menanggapi hal tersebut, anggota Dewan Anda Suhanda mengatakan akan menindaklanjuti aspirasi warga dan membawanya untuk menjadi pembahasan di tingkat DPRD. Dirinya akan mendorong agar pemerintah daerah maupun pemerintah pusat memperhatikan cagar budaya batu tulis tersebut. Pada kesempatan tersebut Anda juga memastikan akan terus memperjuangkan aspirasi rakyat, khususnya pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Jalan antara Desa Cibitung ke Desa Lebak itu sangat penting sekali. Mengingat di Desa Lebak itu ada situs prasasti batu bersejarah, di mana batu ini adalah batu peninggalan kerajaan Tarumanegara yang rajanya adalah Raja Purnawarman, di mana pusat raja kerajaan Tarumanegara itu di sekitar Bekasi, Jawa Barat. Tetapi pada abad ke-7, Raja Purnawarman telah merambah ke daerah Lebak sini dan ini merupakan prasasti bersejarah sehingga juga dilindungi oleh cagar budaya, budaya nasional. Dan bahkan batu ini sudah dan selalu tertulis di dalam buku sejarah di sekolah dasar. Oleh karena itu kami meminta kepada pemerintah provinsi Banten, bahkan pemerintah pusat untuk agar memperhatikan cagar budaya ini karena ini adalah merupakan peninggalan dan kekayaan daripada budaya nasional kita. Pada akhir reses dilakukan doa bersama meminta agar masyarakat pandai gelang dijauhkan dari bencana alam. Terima kasih telah menonton!